Indonesia adalah negara dengan jumlah gunung api, busan cincin api atau Ring of Fire di Pasifik. Konon, ada lebih dari 100 gunung api berdiri megah dari Sabang sampai Merauke. Salah satu yang kerap menarik perhatian adalah Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau terotak di Selat Sunda, perbatasan antara provinsi Jawa dan Sumatera. Belakangan, gunung ini tengah menjadi pusat perhatian karena dikabarkan mengalami erupsi, meski diakini tidak membahayakan. Nah, jika diperhatikan ada banyak fakta menarik dari gunung yang masuk di wilayah Lampung ini, apa aja? Berikut Jako Smofi sudah menangkum 5 fakta menarik tentang Gunung Krakatau. Oke, langsung aja. Nomor 5 Seperti namanya, Anak Krakatau bagaikan anak kecil yang terus bertumbuh. Gunung ini tercatat memiliki ketinggian 320 meter di atas permukaan laut. Menurut data terakhir di 2010 silam, ketinggian tersebut akan terus bertambah sekitar 4 hingga 8 meter setiap tahunnya. Pertumbuhan dari segi luas juga termasuk pesat. Menurut energi dan sumber daya migas, volume anak Krakatau tumbuh dari 2,35 km3 di tahun 1981 menjadi 2,87 km3 di tahun 1983 dan di 3,25 km3 di tahun 1990. Memasuki tahun 2000 atau pengukuran terakhir, volumenya tumbuh diperkirakan mencapai 5,52 meter kubik. Wow! Nomor 4 Menurut data dasar gunung api Indonesia, anak Krakatau mulai muncul dan diakui keberadaannya secara resmi pada 30 Januari 1930. Tiga tahun sebelumnya, tepatnya pada 29 Desember 1927, sudah mulai muncul sejumlah laporan mengenai kemunculan gunung baru. Menurut beberapa catatan, kala itu sejumlah nelayan mengaku melihat ada uap dan abu muncul dari balik kemukaan laut. Nomor 3 Banyak orang sering salah sangka dan menyebut anak Krakatau sebagai Krakatau. Padahal gunung anak Krakatau lebih muda dibanding induknya, yang pernah meletus begitu dasar dan suaranya konon terdengar hingga ke India. Anak Krakatau merupakan gunung baru yang terbentuk dari letusan sang induk sebelumnya. Nomor 2 Anda memang benar-benar mengeluarkan letusan besar nanti, gunung anak Krakatau diperkirakan akan membuat dampak cukup dasar. Hal ini karena magmanya mengandung banyak zat silika. Gunung dengan karakteristik seperti ini biasanya punya kekuatan letusan luar biasa dan menyebarkan gas yang amat kuat. Ditambah lagi, secara fisik anak Krakatau terus bertumbuh besar. Bisa jadi kekuatan letusannya nanti tak akan kalah dari induknya, yaitu gunung Krakatau. Nomor 1 Gunung api yang masih aktif biasanya jarang ditumbuhin tanaman maupun pepohonan, namun tidak demikian halnya dengan anak Krakatau. Di bagian timurnya terdapat sejumlah tanaman berjenis Neonauklea, Timonius, dan Disoxilum meski jumlahnya sedikit. Nah, itulah tadi sekilas mengenai beberapa keunikan gunung anak Krakatau. Semoga saja letusan yang baru terjadi tetap membawa dampak negatif pada warga sekitar, dan kita masih bisa terus menikmati keindahan gunung unik ini hingga beratus-ratus tahun mendatang. Menurut kalian, hal manakah yang paling unik? Komen di bawah ya. Terima kasih. Terima kasih.